Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atika menyipitkan matanya Seperti ada yang aneh dengan lelaki itu Ia sudah sedikit mengerti sebetulnya Mbak Rondo menampakkan dirinya Kumam Atika dalam hati Pasalnya setiap kali Atika dekat dengan laki-laki Mbak Rondo marah Dan penampakan dirinya Mbak Rondo tidak rela kalau aku menikah Boleh dekat tapi tidak boleh menikah Karena itu semua bisa menghalangi niatnya Untuk mencari domba Apalagi diwan laki-laki baik Dan agamanya juga kuat Mbak Rondo pasti marah besar Sebentar mas Aku mau ke kamar mandi dulu Ucap Atika Mbak Rondo benar-benar keterlaluan Apa salahnya kalau aku dekat dengan mestiwan Bukik Atika di dalam kamar mandi Aku tidak suka kamu dekat dengan laki-laki baik Kalau sekedar suka aku bisa menerima Tapi jangan kalau untung menikah Samar-samar suara wanita menyeramkan itu Terdengar di telinga Atika Darah Atika terpental di wisi toilet Saat telinganya mengeluarkan darah Ia bangun perlahan Dicerminkannya laki wajahnya Namun darah itu sudah hilang Beberapa saat ia menunduk Dilihatnya laki cermi itu Atika bertiak histeris Saat melihat tubuhnya hanya setengah Dan bagian organya terpulyar ke sana kemari Mbah Tolong jangan ganggu saya Saya gak akan melanggar janji Mbah Atika berucap sembari menutup matanya Atika Tiba-tiba diwan sudah berada di sampingnya Mas Atika memeluk diwan dengan sangat erat Tubuhnya geringat dingin Dan gemaktar Kamu kenapa? Diwan terheran Eh maaf mas Aku gak sengaja Itu tadi aku lihat ada kecoa Ucap Atika bohong Kecoa Diwan mengrenyetkan keninya Baru kali ini ia melihat wanita takut dengan kecoa Kamu lapar Diwan mengalihkan pembicaraan Ia begitu risih dibeluk Atika Karena ia memang bukan tipe laki-laki Yang sembarangan memperlakukan wanita Aku Atika menghentikan kata-katanya Belum sempat menjawab cacing di perutnya sudah berbunyi Karena memang dari sore ia belum makan Tuh kan Kamu lapar Kita makan tekantin saja ya Diwan menarik langan Atika Atika tidak bisa menolak Karena nyatanya memang ia sangat nyaman Bila tangannya digenggam Diwan Mas Aku mau tanya Ucap Atika serius Tanya apa Ucap Diwan Sembari menyendokkan nasi goreng kemulutnya Aku mau tanya Kamu sudah sah bercerai dengan Yuni Tanya Atika Tumpen ia mempertanyakan itu Untuk apa Aku cuma mau tau aja Kenapa Kamu masih tidak memberi kesempatan kedua mas Kan Yuni Bisa menyadarinya mas Jangankan kesempatan kedua Berkali-kali aku sudah memberikannya kesempatan Tapi dia yang tidak menggunakan baik-baik Apa Saat ini mas sudah tidak ada perasaan Kepada Yuni Demi apa Aku harus ada rasa lagi dengannya Aku malah ingin melupakannya selamanya Aku Cuma gak enak hati aja mas Soalnya Yuni terus menyalahkanku Memang dia terlalu jemburu denganmu Karena kamu itu Memang idaman parolah laki Suamimu saja yang terlalu bodoh Jawab Diwan Ia mulai berani berkedip mata ke arah Atika Kebahan sih Atika tiba-tiba meronoh Tiba-tiba masuk pesan dari Raud Mantan suami Atika Atika memang belum sempat mengganti nomornya Hanya ponselnya saja yang ia ganti Puas kamu Sudah membuat istriku mati tragis Ucap Daud melalui SMS Maksud kamu apa? Balas Atika Aku tahu Kamu kan yang menjebak istriku Kamu memang benar-benar keterlaluan Ucap Daud lagi Seketika mata Atika membulat dan kesal Kenapa? Diwan ternyata memperhatikannya Gak apa-apa Ini cuma karyawanku saja Dia minta uang keji Yang belum sempat aku kasih semalam Ucap Atika berbohong Oh Sebaiknya kita temui Ma'il Kasian desendirian Ucap Diwan Mereka berjalan bersebelahan Menemui Ma'il Yang masih tertidur pulas di dalam ruangan Kamu masuk duluan saja Aku masih mau menghubungi karyawanku Ucap Atika Diwan pun segera masuk Dan menemui Ma'il Sedangkan Atika mencoba menghubungi nomor Daud Puas kamu Ucap Daud Saat ia menerima panggilan telepon dari Atika Terdengarnya amai-ramai orang Yang sedang membaca Yasin Atika malah tersenyum Kamu menyalahkanku Jawab Atika Iya Aku tahu ini semua ulangmu Sekarang aku tahu Kenapa kamu bisa kaya Ternyata kamu melakukan pesugian kan Jaga ucapanmu Istrimu itu memang pantas digitukan Agar kamu tahu Gimana rasanya kehilangan dua orang sekaligus Sama seperti yang aku rasakan dulu Kehilanganmu Dan Dimas Bukannya kamu yang berselingkuh dengan laki-laki pujungan itu Akhirnya Daud angkat bicara Selingkuh Atika tertawa Dan terpingkal-pingkal Mendengar ucapan Daud Tidak usah munafik Ucap Daud lagi Hei Kalau aku berselingkuh Aku sudah tidak mengharapkanmu lagi Laki-laki murahan sepertimu Kamu tahu sampai saat ini saja Aku masih menolak laki-laki Aku tidak sama sepertimu Yang gampang tergoda dan katal Jawab Atika Nada bicaranya terdengar sangat lembut Namun menyakitkan Sudahlah Kamu itu wanita licik Aku tahu itu Kesuksesan sudah membutahkan matamu Dan hatimu putah Bagi Daud Kemiskinan juga membuatmu hausakan tanah Yang pernah kamu tinggalkan Dan kamu tahu Di tanah itulah aku berjuang mati-matian menukumu Sembari memberi anakku makan Walau hanya dengan sepugus minstan Kamu selalu ingin menang sendiri Kamu selalu ingin dibenarkan Jawab Daud Ia mematikan sanggungan telponnya Manusia gak tahu malu Kumamatika Ia sedikit tersenyum puas Karena berhasil mengeluarkan anak-anaknya Dilihatnya diwan yang sedang mengelus-elus kepala Ma'il Ia tampak telaten dan menyayangi Ma'il Seperti anaknya sendiri Kamu tidur saja Biar aku yang menjaga Ma'il Ucap Atika Gak apalah Aku mau nemenin kamu Menjaga Ma'il Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian Jawab diwan Makasih ya Kamu sudah banyak membantuku mas Aku gak tahu lagi harus membalasnya dengan apa Kamu gak perlu membalasnya Cukup satu Jawab diwan Matanya menatap serius Atika Apa? Jangan pernah melarangku untuk aku mencintaimu Ucap diwan Tatapan yang tadinya masih berjarak Kini jarak mereka hanya tinggal beberapa jengkal lagi saja Ibu Tiba-tiba Lamunan mereka buyar saat Ma'il memanyol Atika Maaf Ucap diwan Ia mundur menjauhi Atika Kenapa sayang? Tanya Atika kepada Ma'il Perut Ma'il sakit Kepalanya pusing Ucap Ma'il Sembari memicit kepalanya Sabar ya nak Nanti pasti sembuh kok Kamu kan baru tadi dibawa kesini Besok pasti sudah sedikit berkurang sakitnya Sementara Di rumahnya diara Bayinya terus menangis Ternyata Agus juga sudah memanggil dikun bayi Yang kemarin untuk menenangkan bayinya Gimana Mbah Anak saya terus nangis kenapa ya? Tanya Agus Anakmu ini Sepertinya dijadikan tumbal besukian Karena hari-harinya dicuri kan? Enggak Mbah Hari-harinya bukan dicuri Tapi dijual oleh istri saya kepada seseorang Tapi Orang itu sudah tewas Diakimi warga Jawab Agus Kamu perlu berobat Bawalah anakmu ke orang pintar Agar anakmu bisa selamat Ucap dukun bayi itu lagi Orang pintar Ucap Agus Iya orang pintar Di seberang sana ada Dia pintar mengobati skala penyakit Kalau kamu mau Anakmu selamat Bawalah dia ke sana Anakmu ini sudah berada di ambang kematian Ucap simba itu lagi Agus memukul-mukul kepalanya Ia merasa benar-benar marah kepada darah Namun darah masih terlihat santai Bukannya khawatir kepada anaknya Malah sibuk menghitung uang Uang yang ia dapat dari Atika Wajah anaknya semakin hari berubah Membiru Entah karena itu Terus menangis tanpa henti Hingga membuat Agus dan darah Tidak bisa tertidur pulas Darah Stop kamu menghitung uangnya Ini anakmu menangis Bentak Agus Biarin saja lah mas Nanti kalau capek Dia akan diam sendiri Jawab darah Pasti waladin Kamu ini sudah benar-benar Dipudahkan oleh uang Perisikan mas Kapan lagi coba Aku punya uang banyak Bagi darah Ia tak peduli Apa yang dibilang oleh suaminya Agus Agus merasa kebingungan Anaknya terus menangis Sementara darah Bukannya mengopeninya Ternyata darah pun kini Sudah berupa pesat Akibat uang Mas Kalau aku bisa mencari Hari-hari lagi Untuk yang beli itu Aku bisa kaya mungkin Ucap darah Apa? Mata Agus membulat seketika Iya Mencari hari-hari bayi Kita bisa kaya mas Kalau satu hari-hari Dihargai 30 juta Kamu gak mau emang Kamu gila Jangan-jangan kamu sekongkol Dengan Atika Dan bukan wanita kemarin Belakunya Pegek Agus Pelakunya emang dia Maksud aku Kalau ada yang niat beli lagi Aku mau carikan Ucap darah Gak usah gila kamu di Kamu itu sudah keterlaluan Anak sendiri dikorbankan Pegek Agus lagi Aku bukan menorbankan anak Tapi aku cuma mau Yang terbaik untuk anakku Kalau gak begitu Kamu nebus dia kemarin Dipitin pakai apa Kamu punya uang Timbal darah Terbaik untukmu Bukan untuk anak kita Sudah lah mas Aku malas debat denganmu Gak kena banget Sabar enak Besok bapak akan bawa kamu beropat Lirik Agus Ia terus menimang anaknya Yang masih tetap menangis Pagi-pagi Anak ibu sudah boleh pulang Panasnya sudah turun Tolong pola makanya dijaga Dan jangan dulu kecapean Ucap dokter Yang menangini main Terima kasih dok Atika segera mengemas Pakaian main Dan barang-barangnya Yang ia bawa kemarin Makasih ya mas Aku sudah merepotkanmu Lirik Atika Ia merasa tidak enak hati Kepada diwan Gak apa-apa kok Sama sekali gak merepotkan Jawab diwan Ia fokus memegang Setiap mobilnya Sesampainya di rumah Mereka dikejutkan Dengan segerumpulan warga Yang menunggu di depan rumah Atika Ada apa ini Tanya Atika heran Nah Ini dia Lihatlah Mereka ini pasti Mau berbuat musum Di kampung kita Diwan masih sah suami Yuni Tapi berdoa-doaan Dengan Atika Yang janda Ucap wanita Yang bernama Wanda Maksud kamu apa Begik diwan Ia tidak asing Dengan wanita itu Wanda Mantan pacar Diwan Sebelum menikah Dengan Yuni Kamu gak bisa Seperti ini wan Kamu itu masih sah suami Yuni Kau bisa-bisanya Berdoa dengan Atika Bagi keluarga lainnya Aku sudah bercerai Dan aku sudah menalak Tiga Yuni Ucap diwan kesal Kalau begitu Kalian gak boleh berdoa-doaan Kalian harus kira menikah Bagi keluarga Loh Kamu menikah Bukannya menikah Tapi usir Atika dari kampung ini Dia ini janda katal Ketus Wanda Hei Aku itu gak kenal denganmu Jangan sekali-kali Kamu memfitnahku ya Aku gak pernah menggodalah lagi Manapun disini Begik Atika Ia memang sama sekali Tidak begitu mengenal Wanda Ia sudah feeling Pasti Wanda ini suruhnya Yuni Buktinya Yuni bercerai gara-gara kamu Ucap Wanda lagi Sudah Nikahkan saja Begik mereka semua Enggak Aku gak mau menikah Aku gak mencintai dia Ucap Atika Seketika diwan tercengang Mendengar perkataan Atika Barusan Kalau kalian gak mau menikah Kalian akan kami arak Ucap mereka serempak Jangan menikah Usir saja Begik Wanda lagi Sepertinya ia memang Menginginkan Atika untuk pergi Baik Saya akan nikahi Atika Begik Diwan Nadanya begitu yakin Saat mengucapkan itu Mas Tapi kita gak akan melakukan apa-apa Aku gak bersalah Aku gak mau Begik Atika Mail yang melihat itu Kebingungan Dan sedikit ketakutan Baru kali ini Ia melihat ibunya Dikeroyok banyak orang Demi keselamatan kalian Dan aku Aku sudah niat ingin menikahimu Aku ingin menjadi imamu Dan aku gak peduli Kamu tidak mencintaiku Ucap Diwan Yakin Kalau begitu Menikahlah segera Tunggu apa lagi Kalian ini sudah sering Dilihat warga selalu bersama Kalian ingin mengotori Desa ini Pergi keluarga Kami akan urus Pergilah dari sini Biar kami usulkan dulu Ucap Diwan Besok kami akan kesini lagi Dan kalian harus segera menikah Pergi keluarga Mail Masuk dulu ya Ucap Atika Kepada Mail Sedangkan warga Sudah pergi semua Dari rumah Atika Aku gak mau mas Aku gak mungkin Menikah denganmu Ucap Atika Tapi kenapa Aku sayang Dan mencintaimu Jadi gak ada salahnya kan Ini semua Demi kebaikan kita Daripada kita diarak Kamu mau Jawab Diwan Atika memalingkan Pandangannya Ia membelakangi Diwan Aku gak bisa mas Aku belum kepikiran Apalagi Kita menikah itu Bukan karena Keinginan kita Tapi gara-gara Gosik Aku malu mas Niri Atika Kamu pikir-pikir Saja dulu Aku rasa Kita ini udah cocok Dan aku sangat Menyukai Ibu Ucap Diwan lagi Ia berusaha Memegang langan Atika Namun Ditolak oleh Atika Ia tidak bisa Berbohong Di mulut bilang Tidak Tapi di hati Ia sangat Menyukai Diwan Perasaan yang telah Ia coba lupakan Namun malah Semakin kuat Entahlah mas Aku bingung Aku belum ada Kepikiran kesana Atika masuk Dan meninggalkan Diwan yang masih Berdiri Di depan rumahnya Aku begitu Menyukaimu Tapi Kenapa kamu Gak bisa Membuka hati Gumam Diwan Ia begitu Mengharapkan Atika Permisi bu Tiba-tiba Darat datang Ia datang dengan Wajah yang berseri-seri Mau apakah kamu ke sini Tanya Atika datar Aku Mau menawarkan Ibu sesuatu Jawab Darat Sesuatu apa Atika tampak bingung Aku bisa mencarikan Hari-hari lagi Untuk ibu Tapi Ibu bayar aku 30 juta Satu hari-hari Ucap Darat Seketika Mata Atika membulat Apalagi ini Pikirnya Ia mengira Darat bakalan cerah Melainkan malah Ketagihan Melihat uang banyak Kamu lagi Berjanda Ucap Atika Enggak bu Saya serius Saya sanggup Dengan pekerjaan ini Jawab Darat yakin Berarti kamu Siap juga Dengan resikonya Saya siap bu Asal ibu Bayar saya Ucap Darat Ucapannya Begitu yakin Baik Aku setuju Jawab Atika Ia tersenyum licik Saat Darat Menyetujuinya Apalagi Darat Yang memintanya Sendiri Bukan dirinya Yang menyuruhnya Kalau begitu Tiga bulan lagi Tepat malam Jumat lewan Kamu harus carikan Aku hari-hari Kalau perlu Jika ada Setiap bulan pun boleh Biar aku cepat Kaya raya Ucap Atika Baik bu Saya akan carikan itu Sesuai dengan Yang saya janjikan tadi Kalau setiap bulan Aku mau beri tumbal Aku bisa cepat Menjadi orang Kaya raya Kumamnya Mbak Rondo Juga pasti senang Jika ia Memberi tumbal lebih Namun yang masih Terlintas di pikirannya Adalah soal Pernikahan Ia tidak yakin Bisa menikah Dengan diwan Kalau sampai itu Terjadi Mbak Rondo Bisa marah besar Nggak Aku nggak akan Menikah dengan diwan Aku masih Mau kaya raya Aku ingin cepat Membalaskan dendamku Setelah aku Kaya raya nanti Aku akan berhenti Melakukan pesukian Bu Ibu Mau menikah ya Tanya Mail Tiba-tiba Atika seketika Menggernyitkan Keningnya Ia tak menyangka Kalau Mail Menyimak Dan mengerti Kamu nggak ngerti nak Sudahlah Kamu nggak usah Pikirkan ibu Jawab Atika Mail setuju Kalau ibu menikah Dengan Mang Diwan Mail sayang Sama Mang Diwan Ucap Mail Apaan sih kamu Ibu nggak akan Mencari kamu Bapak baru Ibu trauma Dan kamu Nggak akan mengerti itu Sudahlah Jangan lagi Membahas tentang dia Tapi Mail tahu Kalau ibu Menyukai Mang Diwan Ah Atika terpelongo Saat mendengar Ucapan Mail Barusan Ia tidak Menyangka Kalau Mail Sudah mengerti Soal begituan Rasain dia Kalau perlu Jangan menikahlah Tapi dosir Aku yakin Dia lebih baik Pergi Daripada Menikah Dengan Diwan Karena aku tahu Dia pasti orang Yang keenakan Ucap Yuni Ternyata Yuni Sekongkol Dengan Wanda Atika yang mendengar Ucapan Yuni Segera menghampiri Yuni ke warung itu Siapabila Aku nggak akan menikah Aku akan menikah Dengan mantan suamimu Aku dan mantan suamimu Saling menyukai Saudat Atika Wanda Yuni Dan yang lain Terpelongo Saat mendengar Ucapan Atika Barusan Jangan kurang ajar Kamu Mending kamu pergi Dari sini Bentak Yuni Kamu itu sudah Ditalak Tiga Kenapa masih Mengurusi hidup kami Mau kami mesung Mau kami kasmaran Nggak ada urusan lagi Sama kamu Kamu itu cuma mantan Yang udah ditalak Tiga Atau kamu Mau aku suruh Diwan Menalakmu sepuluh kali Ucap Atika Trator Berani sekali kamu Jemari Yuni Mengepal Dan hampir saja Melayang kewajah Atika Ayo Bikin agar aku mudah Menutupmu Ancam Atika Sombong Baru kayak sebentar Kosok Begik Yuni Aku wajar Sombong Karena aku kaya Daripada dirimu Sudah nggak kaya-kaya Banget So Lagian kekayaanmu itu Juga bukan hasil Keringatmu sendiri Melainkan warisan Begik Atika Ia sembahir Tertawa kecil Karena ingat Kata-kata warisan Atika Dengan beringas Yuni menampar Wajah Atika Berani sekali kamu Atika meraih rambut Yuni Dan mengoprak Kabriknya Bukan cuma itu Ia juga menendang Tubuh Yuni Sampai tersungkur Ketanah Cuk Tasar sampah Atika meludeh Wajah Yuni Sedangkan Wanda Dan yang lainnya Hanya bisa menonton Dan menyaksikan Kegaduan mereka berdua Wanda Tolong Bantu kasih pelajaran ke dia Bagi Yuni Kamu siapa? Kamu mau aku laporkan Dan aku tuntut atas Kasus penganiayaan Atika menatap Ke arah Wanda Aku gak bisa Yun Aku takut Dilaporkan Maaf Jawab Wanda Ia segera pergi Meninggalkan Yuni Dan Atika Kalau mau bertengkar Jangan disini Bentah Kemilik warung Kenapa emang? Kamu gak suka Kalau kamu gak suka Jangan sekali-kali Kamu ikut bergosip Kamu kira Saya bahan gosipan Mulutmu itu juga bisa Saya bayar mahal Kalau saya mau Jawab Atika Lantan Sang pemilik warung Yang bernama Budi itu Hanya terdiam Saat mendengar jawaban Atika Dan kamu Aku gak akan menyerah Meski kamu berusaha Mengagalkan Aku akan tetap menikah Dengan mantan suamimu Ucap Atika Bibirnya merapat Dan terlihat pengis Tampaknya Yuni ingin menghancurkannya Sengaja membuat fitnah baru Agar Atika keluar Dari desa itu Aku akan menerima Lamaran Mas Tiwan Biarlah aku akan Atur semuanya Agar Mbak Rondo Gak marah Kumamatika Sementara Agus Dan Darah Sudah membawa anaknya Ketempat orang pintar Jarak yang jauh Memakan waktu Berjam-jam Untuk menuju ke sana Dan menyebaran dua sungai Anakmu ini Dijadikan Tumpal hari-harinya Ucap lelaki tua Yang bernama Parto itu Ia terkenal bisa Mengobati Segala jenis penyakit Bahkan Dari desa sebelah pun Kalau berobat Datang ke rumahnya Apa anak saya Masih bisa sembuh mbak? Tanya Agus Bisa Tapi tidak sempurna Jawab Parto datar Maksudnya Tidak sempurna mbak Anak kamu akan cacat Dan idiot Seketika Jantung Agus Ingin lepas dari sana Hatinya runtuh Dan kecewa Beda dengan Darah Yang masih terlihat Santai Dan gak open-minded Apa gak bisa Sembuh total? Harap Agus lagi Anak kamu ini Jiwanya akan Terganggu sampai besar Jadi kemungkinan Gak bisa sembuh total Kecuali ada Gajaban dunia Lebih baik Gak usah berobat Mas Kalau cacat juga Ujung-ujungnya Gak bisa uang saja Aku juga males Punya anak cacat Saudara Mas Sofirullahaladzim Kamu gak boleh begitu Ini semua Karena olahmu Kamu tahu gak Aku menunggu Kelahiran anak kita Ini sudah 4 tahun Alah Mending beli anak Di rumah sakit besar Itu banyak yang jual anak Udahlah ikhlasin saja Jawab darah enteng Mbak Saya ingin anak saya Sembuh Dan gak apa-apa Kalaupun gak sempurna Saya sayang sekali Dengan anak saya ini Ucap Agus Ia tidak lagi Mendengarkan ucapan darah Buang-buang dud saja Daripada uangnya Buat pakai berobat Mending aku beli yang lain Gerut udara Setelah meminum ramuan Bayi udara langsung Tidak menangis lagi Mungkin yang bilang Bapak Arto benar Anaknya terganggu Wajahnya yang biru Kini memerah perlahan Namun ada satu Yang membuatnya sedih Anaknya tidak banyak Bergerak Gak apalah nak Bapak akan berusaha Mengobatimu Sampai sembuh Liri Agus Anak cah-cah Dipelihara Mending buang saja mas Habisin uang saja Emangnya Kamu itu uang dari mana Kalau bukan uangku Ucap darah Ucapannya begitu datar Namun terasa kejam Jaga ucapannya Kamu itu sudah terhas Setan dan uang Kamu tahu Kamu itu sebagai ibu Sudah turhaka Dan berdosa Aku yang melahirkan dia Kenapa aku yang berdosa Seharusnya anak seperti Dia itu tidak lahir Cacat begitu Ini semuakan olahmu Kamu yang menginginkan Anakmu seperti ini Sampai kamu tega menjual Dan menumbalkan hari-harinya Kalau tidak Mana mungkin anak kita begini Capek aku masih dibuat sama kamu Lebih baik kamu urus sendiri anakmu Aku mau tidur Begik darah Tolong kamu kasih dia minum asih Kasian dia Kasih aja air putih Dikasih asih juga gak akan normal kembali Sayang banget Tasiku Aku hanya bisa terheran Dengan sikap darah Istrinya Semenjak banyak uang Ia menjadi lupa Padahal sebelumnya Ia yang sangat menginginkan anak itu Di lain tempat Aku terima lamaran kamu mas Ucap Patika Kamu serius? Kita akan menikah? Seru Diwan Tapi ada syaratnya Apa itu? Diwan mengerenjitkan keningnya Kamu tidak boleh menyentuhku Dan mengaturku Ucap Patika Maksudnya gimana? Emang harus begitu ya? Jawab Diwan heran Kita akan menikah karena terpaksa Dan ini bukan kemauanku Walaupun kemauanmu juga Jadi aku mohon Setelah menikah nanti Kita bisa ranjang Ucap Patika lagi Walaupun di hati ia sangat Merindukan sosok lelaki Munafik baginya Tidak menginginkan Diwan Pernikahan seperti apa ini? Sudah menikah tidak boleh seranjang Dan tidak boleh persentuhan Ujar Diwan Itu pun Kalau kamu setuju Aku tidak memaksa kok Ucap Patika lagi Apa kamu tidak mencintai kau? Selidik Diwan Aku akan belajar mas Jawab Atika berbohong Pada dasarnya Ia memang sudah mencintai Diwan Hanya saja Ia terikat oleh perjanjian Dengan Barondo Baiklah Aku mau Aku sangat mencintaimu Dan aku ingin menjadi imamu Seru Diwan Ia yakin dan percaya Kalau Atika sudah mencintainya juga Tapi sepertinya Atika gengsi Dan malu Aku akan segera menyiapkan semua Aku gak sabar Ingin segera hidup serumah denganmu Liri Diwan Ia menggem erat jemari Atika Lihat Belum nikah saja Sudah pegang-pegangan tangan Gimana kalau sudah? Ketus tetangga Atika Mungkin sudah sering kali Kan mereka itu cocok Satu penggoda Dan satunya pelakor Ucap mereka Selagi gak suami kalian yang aku goda Gak usah menghinaku Atau kalau mau Kalian menjadi janda juga Bagi Katika Diwan yang mendengar itu sedikit terkejut Ternyata calon istrinya itu Sikapnya bisa dekas juga Selama ini Yang ia tahu Atika adalah sosok wanita kalung Yang lemah lembut Sudahlah Jangan diraukan Nanti kamu sakit hati sendiri Ucap Diwan Biar jangan kebiasaan mulutnya Enak banget dia ngatain aku Dia kira Dia siapa? Ucap Atika Wajahnya sudah terlihat sangat Nanti juga diam sendiri Perjumah kamu lah Deni Manusia seperti itu Cuma bisa menggosip saja Liri Diwan Ia mencoba menenangkan Atika Agar tidak marah dan kesal Ternyata Kalau marah Atika melebih mantan istrinya Yaitu Yumi Di lain waktu Mas Aku mohon jangan mengikah dengan Atika Aku masih sayang sama kamu mas Yumi menarik langan Diwan Dan perlu tutup di kakinya Lepas Aku gak bisa Yun Kamu ini kenapa sih? Kemarin kamu itu sudah membuat aku kecewa dengan sikapmu Sekarang kamu mengamui seperti ini Jawab Diwan Ia tidak menatap Yumi sama sekali Sudahlah mas Biarkan dia Itu penghulunya sudah menunggu kita Ucap Atika Ia tampak cantik sekali Mengenakan kebaya putih Hasil jahitannya sendiri Aku gak izin kanti Dia suamiku Bagi Yumi Matanya menatap tajam ke arah Atika Puliran pening mengalir di wajahnya Apa hak kamu? Kamu itu cuma sampah Ingat ya Sekali lagi Kamu buat kerusuhan Aku gak sekan-sekan mengempaskanmu dari sini Liri Atika datar Mas Tolong mas Jangan menikah dengannya Kita bisa omongkan ini baik-baik Ucap Yumi Belum sempat Diwan membalas ucapan Yumi Tiba-tiba Sandi datang Dengan wajah yang tidak dapat diartikan Atika Kamu mau menikah Sandi menatap penuh dengan raut wajah kekecewaan Maafkan aku, Sam Aku terpaksa Dan harus segera menikah Atika memang tidak pernah menyukai Sandi sama sekali Tapi ia merasa tidak enak hati Karena Sandi pernah melamarnya Ngapain anda di sini? Saudiwan Aku cuma mau melihat Atika Yang terakhir kalinya Jawab Sandi Emangnya kamu mau kemana? Tanya Atika Aku mau pindah ke kota Maaf Tim Mungkin setelah ini Kamu gak akan pernah ketemu dengan gadis lagi Ucap Sandi Anak perempuan yang berhasil diselamatkan Atika Diberi nama gadis Dan itu nama Atika yang membuatnya sendiri Karena memang Sandi yang menyuruhnya Gadis? Atika memeluk gadis yang masih berusia 6 bulan itu Air matanya luruh begitu saja Entahlah Rasa sakit kehilangan Dimas Tidak begitu membuatnya Seperti ini Namun mendengar akan kehilangan gadis Ia merasa dunianya seakan runtuh Maafkan Akuti Aku terpaksa pergi Karena aku In pelajar melupakanmu Liri Sandi Apa aku gak bisa sesekali bertemu dengan gadis? Ucap Atika Ia berharap masih bisa bertemu dengan gadis Yang sudah ia anggap seperti anaknya itu Aku gak janjiti Karena semakin sering nanti kita bertemu Aku gak akan bisa melupakanmu Jawab Sandi Di kelopak matanya menyimpan kenangan puliran pening Yang sengaja ia tahan agar tidak mengalir Di depan wanita yang ia cintai Gadis Maafkan ibu nak Ibu gak bisa menepati janji ibu Ibu memang gak pantas jadi ibu Ucap Atika Tanpa ia sadari Diwan mencernas setiap ucapan dari perkataannya Maksud kamu apa sayang? Tanya Diwan Ia sengaja memanggil Atika Dengan sebutan itu Agar Sandi tidak lagi berharap Ya sudah lah Kalau begitu Aku pamit Aku doakan kalian bahagia Dan rukun sampai dua Pamit Sandi Kakinya terasa barat Saat titik-titik melangkah dari rumah Atika Ayo sayang Penghulu sudah menunggu Ucap Diwan Ia pun menarik lengan Atika Sementara Yuni Mengejar Sandi Yang masih berjalan ke arah mobilnya Sandi Panggil Yuni Ia separuh berteriak Ada apa? Jawab Sandi datar Kau mau Betul-betul menyukai Atika Selidik Yuni Entah apa maksudnya Apa urusannya? Liris Sandi Ia memang tidak begitu Merespon Yuni Dari dulu Dari semenjak Ia duduk di bangku kuliah Hingga Yuni pernah menyukainya Ia tidak begitu Membuka hati Aku Cuma bingung sama kamu Kamu Menyukai seseorang Tapi kamu gak memperjuangkannya Liris Yuni Lantas bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga sama? Kamu masih menemis cinta Dengan Diwan Tapi Kenapa kamu tidak Memperjuangkannya? Sandi malah berbalik tanya Yuni Membelakangi Sandi Air matanya jatuh Begitu saja Dan hatinya Serasa Bak terbakar Aku gak bisa Berbuat apa-apa lagi Diwan menelaku Lirinya pelan Samar-samar Sandi menyadari Kalau suara Yuni Diiringi air mata Kamu yakin Masih mencintai Diwan? Yuni berbalik arah Dan menatap Sandi Aku masih sayang Dan mencintainya Tapi aku tidak tahu Harus berbuat apa lagi Akhirnya Yuni menyetujuinya Oke Jangan berlebihan Atika Agar bisa menemani Dia yang kesepian Ketus Mirna Seketika mata Atika membulat Dan menatap tajam Karah Mirna Semua tamu undangan Sudah pulang Dan tinggal beberapa orang lagi Yang masih berada di rumah Atika Kita pulang ke rumah kita ya Ajak Diwan Ke rumah kamu mas Atika mengerenyutkan keningi Iya bu Kita ikut Mang Diwan saja ya Ucap main lagi Jangan panggil Mang ya Panggil ayah saja Ucap Diwan Ia mengindong Ma'il Penuh cinta dan kebahagiaan Iya Ma'il punya ayah Seru Ma'il Ia begitu menyayangi Diwan Apalagi Diwan sosok lelaki soleh Dan lemah lembut Aku gak bisa ikut kamu Aku punya usaha Dan rumah sendiri Bagaimana bisa Aku meninggalkan ini semua Begini saja Kamu aja yang tinggal disini Kamu boleh tinggal di kamar depan Ucap Atika Hmm Baiklah Diwan membuang nafasnya Berat baginya karena harus bisa kamar Apalagi nanti malam Adalah malam pertamanya dengan Atika Kalau begitu Aku mau istirahat dulu Ucap Atika Ia meninggalkan Diwan begitu saja Sekarang Memang kamu belum mencintaiku Tapi aku yakin Aku bisa membuatmu mencintaiku Kumang Diwan Ia tidak tahu Kalau sebenarnya Atika sudah menyukainya Hanya saja Ia terikat satu perjanjian Kepada Mbah Rondo Maafkan aku mas Aku tidak bisa memenuhi Kewajibanku malam ini Padahal aku Ingin sekali menghabiskan Waktuku bersamamu Lirik Atika Selain memikirkan itu Ia juga memikirkan gadis Anak Sandi Yang sudah dianggapnya Seperti putrinya sendiri Bagaimana jadinya Kalau sampai ia tidak bisa bertemu Dengan gadis lagi Ia begitu tersayat Jika harus kehilangan gadis Kamu harus hati-hati Karena saat ini Ada yang sedang memata-mataimu Ucap Mbah Rondo Atika dan Mbah Rondo Sedang berada di kamar si Atika Siapa Mbah? Tanya Atika Ia begitu ingin tahu dan penasaran Nanti kamu akan tahu sendiri Saya cuma mengingatkan Jangan sampai kamu mau berhubungan lebih Dengan suamimu itu Atau kamu akan tahu akibatnya Saya tidak suka dengannya Dan saya menyetujui permintaanmu Waktu itu Hanya untuk sekedar suka Dan bukan menikah Jawab Mbah Rondo Baik Mbah Saya tidak akan melanggarnya Dan ingat Kamar ini hanya untuk saya Tidak boleh ada yang masuk Selain kamu Bisik Mbah Rondo Setelah Mbah Rondo pergi Atika segera keluar dari kamar itu Namun tidak sengaja melihat Diwan Yang sedang duduk di sofa Waktu tengah Atika Jantung Atika deg-degan Ia berharap tadi Diwan tak mendengar obrolannya Ngapain mas? Kepelum tidur? Tanya Atika Diwan hanya diam Ia duduk membelakangnya Atika Mas Atika lagi-lagi heran Karena tak ada jawaban Kamu kenapa sih mas? Atika menepuk tengkuk Diwan Dan betapa terkejutnya Setelah berbalik bukanya Diwan Yang ia lihat Melainkan makhluk menjijikan Ah Atika terduduk di lantai keramiknya Nafasnya seakan ingin putus Saat menyaksikan lelaki itu Wajahnya busuk Dan menyerupai Diwan Pergi kamu Bentak Atika Bukannya pergi Makhluk itu malah mendekat Dan ingin menjilat Bagian kaki Atika Pergi Sayang Diwan menyentuhnya dari belakang Mas Kamu Kamu kenapa? Diwan terheran-heran Saat melihat wajah Atika bucat Dan keringatinya Mas Aku takut Ucap Atika Ia memeluk Diwan secara kuat Takut apa? Nggak ada apa-apa kok Kamu takut kecoha Bukan mas Bukan apa-apa kok Berada di samping diwan Apalagi saat memeluknya Kamar Atika Kamar Atika Ia duduk Sembari memandangnya Atika Senyumnya membuat Atika Salah tingkah Dan malu Jangan lupa Kalau tidur Jangan terlalu menyukit Nanti aku hilang Lirik diwan Lirik diwan Sembari tangannya Menutup tubuhnya Dengan selimut Atika hanya tersenyum Dan merasa sedikit Tidak enak kami Pagi-pagi Kamu ngapain mas? Tanya Atika Dilihatnya diwan Sudah selesai memasak Sarapan di dapur Buat sarapan Untuk istri tercinta Dan anak kesayangan mas Kamu Repot-repot mas Ini kan bisa dikejarakan Sama pihija Ucap Atika Semenjak menikah Atika memilih Mencari asisten rumah tangga Agar lebih meringankan Pekerjaan rumahnya Dikala ia sibuk Dengan jahitan bajunya Biarlah Diijakan lagi ambil tua Biarin saja Dia istirah dulu Jawab diwan Oh iya mas Hari ini Aku ke kota Aku mau leja Pemputiku disana Kamu mau ikut? Tanya Atika Kasian Ma'il Kalau ditinggal Mas di rumah saja Nanti mas bekerja Masuk malam kok Jawab diwan Ia tak tega Jika harus meninggalkan Ma'il sendirian Dengan pembantu Kamu perhatian banget Mas Namanya sama istri Sebentar ya Mas mau bangun Ma'il dulu Diwan menuju Kamar Ma'il Dan membuka Kamarnya Bangunan Sudah pagi Kamu gak sekolah Diri Diwan Ia ya Ma'il segera bangun Dan berjalan Ke arah kamar mandinya Semenjak menikah Dengan Atika Diwan begitu Telatan mengurus Ma'il Ia juga yang Mengantar sekolah Ma'il Dan yang menjemputnya Atika sendiri Karena kadang Diwan bekerja Mas Mas Aku pergi dulu ya Atika mencium Pemuntangan Diwan Ia sudah siap Untuk berangkat Ke kota Dan melihat Capang putihnya disini Kamu Hati-hati ya Bilang sama supir Jangan nebut-ngebut Dan kalau ada apa-apa Segeralah Hukum Dimas Liri Diwan Ma'il yang masih Menyantap sarapannya Hanya terdiam Dan asik Dengan nasi goreng Buatan Diwan Yah Kalau dulu Bang Dimas Masih ada Pasti seru Nasi goreng ini Kesukaan Bang Dimas Tapi perutnya Selalu sakit Kalau dia makan ini Ucap Ma'il polos Kamu rindu Sama Bang Dimas Tanya Diwan Rindu ya Tapi Ibu gak izinin Kalau Ma'il ingat Bang Dimas Kok gitu Gimana kalau Lepas pulang sekolah Kita ke makamnya Bang Dimas Seru Diwan Ma'il mau ya Seru Ma'il Ia malah Tambah semangat Menyantap Nasi goreng di piringnya Saat Diwan ingin Mengangkat piring Kotor ke dapur Samar-samar Terdengar suara aneh Dari kamar Rasyatika Suara apa itu Diwan memperjelas Indra penegaranya Dilihatnya Pintu itu dikembuk Kemarin-kemarin Ia berpikir Kalau itu kamar kudang Tempat penyimpanan Barang-barang Jaitatika Suara yang aneh Seperti orang Sedang melakukan sesuatu Apa kucing Mana mungkin kucing Ya Jangan dekat kamar itu Nanti ibu marah Panggil Ma'il Diwan sedikit terkejut Saat Ma'il memanggil Marah Kenapa Tanya Diwan heran Iya ibu marah Katanya itu kamar ada hantunya Makanya harus dikunci Jawab Ma'il Mungkin Atika Sengaja menakut-nakuti Ma'il Agar tidak mendekati kamar itu Hantu Ada-ada saja ibu Diwan malah tertawa kecil Ayo ya Kita berangkat Nanti Ma'il terlap Ajak Ma'il lagi Diwan segera melangkahkan kakinya Mengikuti Ma'il Walaupun sebenarnya Masih penasaran dengan suara itu Biar nanti saja Aku tanya kepada Atika Itu kamar apa Kumam Diwan Sementara Dara masih sibuk Belanja-belanja Dan baru pulang dari kota Ia sengaja libur bekerja Karena ingin memanjakan dirinya Anak menangis Bukannya kamu urus Malah sibuk belanja Hardik Argus Kapan lagi aku bisa ke kota Kamu membayar ongkos ke kota saja Gak mampu Apalagi membelanjakanku Saudara Tapi kamu mikirlah Anakmu ini juga butuh asik kamu Sampai kapan anakmu ini minum susu terus Anak cacat mengusah dikasih asik Emang bisa normal lagi Persyukur dia masih bisa selamat Walaupun dengan keadaan cacat Astaghfirullahalai Udah gak usah ceramah Aku pusing mendengarnya Darah malah melenggang Masuk ke dalam kamar Semenjaga anaknya berobat Dan tidak normal Alias cacat Darah tidak peduli dengan bayinya Saat bekerja Agus terpaksa membawanya Karena di rumah Tidak ada yang mengurusnya Keterlaluan kamu ini Semua gara-gara bosmu itu Kalau saja dia gak menawarkanmu uang Kamu gak akan seperti ini Aku yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan Setelah pulang dari kota Dimas mengembuskan nafas terakhirnya Di rumah lamanya Di rumah lamanya Dengan cara tragis Andai saja kamu masih ada nak Kamu sudah pagi ya sekarang Kamu anak baik dan layak mendapatkan kesesan lebih Lirik Atika Tak terasa puliran bening pun ikut serta menemani kesedihannya Dari ujung pintu Diwan menatap kesedihan Atika Ia sedikit bingung Kenapa Atika pulang-pulang menangis Kamu baik-baik saja Tanya Diwan Eh Aku baik-baik saja mas Kamu gak kerja Atika menjawab Kau menyapu puliran beningnya Eh Aku perusaha dapat telepon dari kantor Katanya aku diliburkan dua hari ini Ucap Diwan Oh Kamu sudah makan Aku siapin dulu ya mas Ucap Atika Namun saat hendak berjalan ke dapur Tangan mungilnya ditarik oleh Diwan Sehingga ia terlempar kembali ke sofa Entah setan apa yang merasumi Diwan Sehingga ia langsung menindih tukung mungil Atika Tata apa yang begitu indah sebagai lelaki Dan wanita normal tentunya mereka merasakan kerinduan itu Mas Jangan lakukan ini Lirik Atika Ia tersadar saat salah seorang karyawannya yang bernama Rasti Memerkoki mereka Ada apa kamu kesini Tanya Atika tegas Maaf bu Saya mau minta uang gaji Jawab Rasti setengah malu Dan tidak enak hati Sementara Diwan masih terduduk Dan mengusap-ngusap wajahnya Karena malu Tunggu disini Atika segera ke kamarnya Dan mengambil uang di dalam laci kamarnya Ini Sekalian kamu kasih sama yang lain Ucap Atika Terima kasih bu Rasti segera pergi dari ruang tengah Aku mau masuk dulu mas Kamu mandi saja dulu Ucap Atika Ia mesti kelihatan merona di wajahnya Setelah mandi Aku boleh minta jatahku kan Bisikan akal Diwan Mulai terdengar di telinga Atika Jatah apa Jantung Atika begitu berdebar-debar Darahnya seketika berubah menjadi dingin Ini sudah tiga hari Apakah kamu tega membiarkanku menderita Bisik Diwan lagi Perjanjian kita kamu ingatkan mas Jangan sesekali melakukan itu Jawab Atika datang Ia berjalan ke arah dapur Namun Diwan masih saja mengekor ke arahnya Tapi kenapa Aku ini kan suamimu Aku berhak atas dirimu Kamu teka banget membiarkan aku kedinginan Lirik Diwan lagi Kamu gak akan kedinginan Kan kamu pakai selimut Selimut apa diikut cuma kamu Ayolah Aku gak kuat Belarus menunda ini Meniri Diwan Lebih baik kamu mandi Dan tunggu di meja makan Kalau kamu terus mengganggu Kapan akan gelar Aku gak mau makan nasi malam ini Ucap Diwan Terus Atika membalikan tubuhnya Menghadap Diwan Bak seperti anak kecil Yang sedang meminta susu Diwan melipat tangannya Dan memanjangkan bibirnya Aku mau makan kamu Liriknya Satu kecupan berhasil mendarat di bibir Atika Dan itu sangat membuat Atika terkejut Eser nakal Lirik Atika Dia hanya menatap dari dapur Saat Diwan berjalan meninggalkannya Suasana tampak sunyi Saat karyawan Atika sudah berpulangan Hanya tinggal Ijah yang lagi belum pulang Ijah asisten rumah bangganya Yang baru tiga hari bekerja di rumah Atika Kamu belum pulang Jah Tanya Atika Belum Bu Masih nyitirika sebentar Jawab Ijah tanpa melolong Suami kamu gak marah Kalau kamu kerja sampai larut malam Gimana mau marah Biaya lahiran kan mahal Kalau gak kerja Mau dari mana nanti biayanya Jawab Ijah datar Emang kamu lahiran berapa bulan lagi Selitik Atika Empat bulan lagi Bu Tapi tabungan masih sedikit Makanya saya nyat banget kerjanya Jawabnya Ini adalah anak pertama Ijah Setelah dua tahun menikah Ia pernah hamil sebelumnya Namun kehukuran Masih lama Masih ada waktu Ucap Atika Tanpa sadar Waktu apa Bu Waktu ngumpulin uang Oh iya Bu Saat Atika menuju ke kamarnya Dilihatnya Diwan sudah berada di kamarnya Matanya seketika membulat dan heran Sejak kapan kamu berada disini Sejak aku jadi suamimu Jawab Diwan Aku bisa tidur sendiri mas Kamu harus ingat Aku gak menyukai memas Dan aku gak bisa melakukan itu Ucap Atika lagi Tapi kenapa Diwan mendekat Atika Kamu kan sudah dengar Aku gak bisa mas Aku masih trauma Jawab Atika berbohong Ia malah membelakangi Diwan Diwan segera memeluknya dari belakang Dan mendekatkan wajahnya ke teling Atika Pelukan perat itu membuat Atika merasa sesak Dan sulit untuk bergerak Lepas mas Aku gak bisa Atika mendorong tubuh Diwan Ke kasur Karena Diwan terlalu erat memeluk Atika Atika sendiri pun Ikut terlempar ke kasurnya Jangan menolak lagi Lirik Diwan sedikit memaksa Saat Atika membalikan tubuhnya Ia sangat terkejut dan syok Melihat wajah Diwan berubah Menjadi makhluk yang berwajah hancur Pergi kamu mas Pergi Pergi ke Atika Ia sangat ketakutan dan syok berat Kamu kenapa? Diwan pun ikut panik dan terhera Jangan mendekat Pergi Aku cici sama kamu Teriak Atika lagi Kamu kenapa sih? Aku salah apa? Diri Diwan Ia mencoba mendekat Namun Atika malah semakin menjauh Dan mendorong tubuhnya Pergi kamu Pergi Jangan ganggu aku Bentaknya lagi Kenapa sih? Diwan semakin terheran Dan tak mengerti Keluar kamu Keluar Tidak ada pilihan lain Diwan segera keluar dari kamar Atika Dengan wajah murah Diusapnya wajahnya dengan kasar Diraihnya kain sarung Dan peci Ia berjalan keluar pintu Dan mungkin ia akan pergi ke masjid Ya? Mau kemana? Tanya Ma'in Mau ke masjid? Kamu ikut? Ikut ya Ma'il mau ngaji Ma'il pun mengikuti langkah Diwan ke masjid Sedangkan Atika masih terduduk shock di kamarnya Wajahnya begitu pujat Dan ketakutan Lalu kemengerikan itu Berasa membuatnya membenci Diwan Sudah kedua kalinya Ia melihat wajah Diwan berubah Menjadi lelaki mencicikan Apa ini kerjaan baru dong? Tanya Atika dalam hatinya Sementara Yuni dan Sandi Baru saja pulang Entah dari mana Diwan yang melihat Yuni diantar menggunakan mobil oleh Sandi sedikit heran Sejak kapan mereka akrab? Ucap Diwan Ia menghentikan langkahnya saat melewati rumah Yuni Dilihatnya Sandi dan Yuni tertawa Sangat bahagia Sepertinya Habis menanggungin hadiah Kok berhenti ya? Tiba-tiba Ma'il membuyarkan lamanannya Eh, enggak nak Ayo kita lanjut Jawab Diwan Walaupun hatinya Atika merasa bersalah Dia yakin Dia yakin saat ini Dia yakin saat ini diwan pasti kecewa berat terhadapnya Jawab Diwan Nadanya terlalu datar saat itu Aku janji Mas Pelang-pelan akan belajar Ucap Atika lagi Oh iya Tadi aku lihat Yuni dan Sandi Mereka tampak kompak banget Dan kelihatan habis pulang dari suatu tempat Ucap Diwan Yuni dan Sandi Bukannya Sandi pergi ke kota mas Atika bingung Entahlah Ada hubungan apa mereka Mungkin ada hal penting yang ingin mereka selesaikan Atika tampak termenung Seperti sedang memikirkan sesuatu Ada apa Sandi dan Yuni Kumamnya dalam hati Tiba-tiba masuk panggilan telepon dari Dara Aku anggap telepon sebentar mas Atika segera berjalan ke depan Dan menerima panggilan dari Dara Ada apa Jawab Atika pelan Dia sedikit berjaga-jaga Takut kalau Diwan mendengarnya Ibu Bisa kasih apa sama saya Tanya Dara Maksud kamu Saya besok bisa kasih hari-hari itu Ibu bisa kasih saya 30 juta Ucap Dara Hebat kamu Dari mana kamu dapat hari-hari itu Adalah Ibu tidak perlu pusing memikirkannya Karena itu tugas saya Tugas ibu cuma satu Menyiapkan 30 juta untuk saya Jawab Dara Dari seberang Oke Saya setuju Tapi kamu sudah tahu kan syarat-syaratnya Saya tidak mau terima Kalau hari-hari itu sudah tersentuh tanganmu Oke ibu Tidak mengerti Besok saya akan antar ke rumah ibu Dara segera menutup sambungan ponselnya Aku yakin Setelah ini aku akan tampak kaya Seru Atika Pagi-pagi Kamu tahu gak Semalam Aku lihat Buat Tika dan Pak Diwan Ingin melakukan itu di ruang tamu Ketus Rasti Karyawan Atika Ia membicarakan kejadian yang ia lihat kemarin malam Serius Tanya Dewi Karyawan baru Atika Iya serius Menjijikan banget kan Mentang-mentang pengantin baru Aku melihatnya saja geli Ucap Rasti lagi Tak sengaja Diwan mendengar ucapan Rasti samar-samar Bicara apa kalian Tegur Diwan Enggak Pak Ini lagi ngobrol saja Jawab Rasti datar Kalian jangan menceritakan yang aneh-aneh Kamu juga Saya gak melakukan apa-apa Jangan sampai ucapanmu didengar oleh istri saya Ucap Diwan Ia memperingati mereka Baik Pak Jawab Rasti Ia begitu iri dengan Atika Baginya Atika sungguh beruntung Karena sudah mendapatkan Diwan Yang kaya nantampan Beruntung banget ya Atika Ketus Rasti Kenapa? Tanya Dewi Mas Diwan Itu ganteng Kaya Sojoknya denganku Getus Rasti Mas Diwan Sekarang Dia rajin perawatan Kalau kamu ya kalah dong Ucap Cerita pun bersambung Nantikan kelanjutan ceritanya Di part berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!